Hai melanjutkan tutorial tentang Godweb sebelumnya kita sudah bahas tentang cara install Godweb dan juga sudah bahas tentang cara install add-ons NVDA di Godweb juga ada pembahasan tentang cara memasang JavaScript di Godweb sekarang kita bahas tentang cara membuat project baru di Godweb untuk teman-teman yang belum menyimak dua tutorial yang saya sebutkan tadi silahkan cek di kolom deskripsi untuk mengakses link videonya Hai dukung channel ini dengan klik like share and subscribe thanks teman-teman untuk membuat project baru tentu hal yang pertama harus kita lakukan adalah membuka Godweb nya G Goldweb 16 of 26 kita enter Goldweb workspace setelah Godweb terbuka silahkan teman-teman tekan ctrl-o untuk mengakses file yang akan kita edit open sound dialog file nah disini akan ada dialog box silahkan teman-teman akses drive tempat penyimpanan filenya jadi misalnya ada di drive D atau di drive E atau di drive F dan seterusnya caranya silahkan tuliskan kode drive nya misalnya D diikuti dengan titik 2 sekarang saya mau akses file yang ada di data D berarti saya ketikkan di D di titik 2 di kolon kita enter setelah itu kita shift-tap items view list name split button collapse sorted kita shift-tap lagi ini sudah ada list folder atau daftar folder yang ada di data D saya saya pilih salah satu saya pilih salah satu jika memang sudah merasa benar filenya langsung di enter setelah itu Godweb akan menampilkan file yang tadi sudah kita pilih ke dalam lembar kerja yang siap untuk di edit lalu untuk preview nya silahkan tekan spasi stop untuk stop pun juga menggunakan spasi lalu bagaimana kalau misalnya saya belum tahu file mana yang mau saya edit dan jumlah filenya juga cukup banyak di dalam folder yang tadi saya pilih apakah saya harus buka semua satu-satu atau perlu membuka di file media yang lain misalnya WNM atau media player Godweb bisa mengakses file dan memilih file dalam keadaan terputar dan bagaimana caranya langsung kita praktekkan lagi kembali tekan ctrl O open sound dialog file name kemudian kita tab files of type combo box supported files kita tab lagi review selected file checkbox not checked di sini ada pilihan preview selected file jadi kita centang yang ini preview selected file space check kita shift tab files of type combo box supported files star.wa shift tab lagi file name combo box collapse di file name ini kita kembali tuliskan drive-nya yang seperti tadi misalnya data D berarti D titik 2 D di kolon kita enter kemudian kita shift tab lagi item view list name kita shift tab sekali lagi ini ada list folder dari data desa ya kita pilih salah satu file-nya akan terputar kalau yang tadi itu kan tidak terplay file-nya sudah merasa benar file-nya langsung di enter jadi bedanya di cara pertama itu file yang kita pilih atau yang kita telusuri itu tidak akan di play sedangkan cara yang kedua itu file yang kita telusuri akan di play oleh godwave jadi terserah sih mau pilih yang mana kalau memang file-nya sudah tahu yang mana yang mau diedit ya bisa langsung pakai cara yang pertama atau kalau baru mau menelusuri kira-kira file mana ya yang pas nanti tinggal pakai cara yang kedua jadi untuk membuat project baru di godwave itu modalnya hanya ctrl O nanti akan muncul kotak dialog silahkan akses file-nya di drive mana caranya ketikkan kode drive-nya diikuti titik 2 misalnya di drive e berarti e titik 2 atau di drive f berarti f titik 2 dan seterusnya kemudian nanti silahkan telusuri ada pilihannya bisa ditelusuri sambil di play atau sambil diputar audionya ada juga pilihan yang tanpa di play jika teman-teman ingin memenelusuri file sambil audionya itu di play berarti harus tab dulu nanti ada pilihan review selected file setelah itu shift tab ke list foldernya nanti silahkan telusuri dan audionya akan di play oleh godwave untuk konten kali ini saya rasa cukup dan terkait mengenai tutorial godwave itu akan saya buat secara berseri karena kalau mau dibahas semua secara langsung itu durasinya akan panjang dan saya rasa akan sedikit membosankan jadi nanti silahkan teman-teman simak tutorial tutorial berikutnya dan tentunya tutorial yang sudah di posting seperti yang tadi saya sebutkan di awal terkait install godwave dan cara memasang addons NVDA dan JavaScript terima kasih like jika teman-teman merasa konten ini menarik dan bermanfaat saya mohon maaf atas segala kekurangan dan sekali lagi terima kasih untuk segala dukungan teman-teman yang sudah like share dan subscribe saya Syarif Sulaiman dan see you teman-teman terima kasih Terima kasih.